Sangat sulit ya, banyak orang yang pada PHK, nyari kerjaan juga kadang susah, dagang-dagang juga sepi Pak, sepi dari PHK juga kelak. Jadi kita harus mandiri aja, harus mandiri, harus berusaha, tetap berusaha, tetap berusaha. Kalau nggak berusaha, kalau kita nggak kerja, kita nggak nyari, nggak makan, kita bisa makan, kan? Jadi ya, kita harus bekerja terus. Mending-mending kalau nggak kerja, istri sama anak, bingung makan. Dan sih ya, kalau juga nggak cukup, ya nggak cukup. Kalau kan anak bentar lagi udah minum susu formula, jadi pendapatan juga nggak seberapa, misalnya rinu. Kalau gitu, aku buat makan doang. Kalau kita nggak boleh keluar untuk di dalam, ya kemungkinan kita nggak bisa makan. Untuk makan pun kita cari susah. Apalagi buat yang selebihnya, kan? Untuk makan aja kita susah. Sekarang akhirnya ikut teman-teman, jadi berdua. Tadinya saya kontrak keadaannya. Karena nggak bayar kontrakan, jadi ya kita tinggal di kolong tol. Karena masih sedih sampai saya, anak saya, pengen saya serahin sama orang gitu. Kan kita masyarakat kecil nggak bisa, nggak bisa cari uang intinya, nggak bisa keluar. Karena mata pencarian kita dari keliling. Kalau kita nggak berjuang, anak-anak saya siapa yang menapainya? Jadi ya, biarpun panas, biarpun kehujanan, biarpun tidur kita di kolongi jembatan, yang penting kita punya kemauan kerja gitu aja. Jadi ya, usaha sama pemerintah, stok PPPM, stok jangan diperpanjang lagi. Karena dapatnya ke kita, Pak. Kau tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum kucoba, semayang ku bisa. Tetapi ku berserah, kepada kehendakku. Hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Total bantuan yang telah diselurkan sampai di minggu ke-80 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang diselurkan ke rumah sakit dan puskesmas 47.954 bantuan makanan nasi siap saji 54.887 bantuan paket sembako dan 3.538 bantuan dana tunai Setiap bantuan ini telah diselurkan kelebih dari 198 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan mulai rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan makti transfer ke call center kami nolong nomor WA 0811 977 77 45 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life